Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel TLN Squad kali ini saya mau keliling dulu ya ke Koya dan sekitarnya oke ikuti keseruannya jangan bosan-bosan ya kita sudah melewati rumah sakit akis naku ya karena disini sudah ramai sekali banyak toko-toko dan bangunannya new atau baru-baru cuy lanjut karena ini bensin sudah di e atau entong jadi kita mau ke ke pom dulu ya sebelah kiri ini pom karangmaukro ya siap tebelok kiri cari yang Oh nggak bisa ini harusnya biasanya kanan cuma kita dialihkan yang sebelah timur nih ngantri ya dan saya tidak video di sini tahu-tahu nanti selesai Oke ini sudah diisi kita mencoba lanjut lanjut ke arah barat tapi sudah kita belok kiri dulu Oke next kita udah belok kiri kita lurus nanti ketemu pertigaan karangmauk tepatnya di pertigaan pada desa karangmaukro Oke ini di sebelah kanan itu adalah kantor desa karangmaukorea ini pertigaan kita belok ke kanan ya kanan atau ke barat kita sedang melawan matahari cuy mengejar matahari jadi ya agak-agak panas kita terus lurus di komplek karangmauk ya karangmauk tempatnya para the home is mie ayam hahaha kalau kalian mau cari mie ayam di Karangmauk itulah tempatnya guys selamat menikmati ya kita sudah sampai di perempatan Karangmangu kalau ke kanan kita ke Kroya tepatnya alun-alun kalau ke kiri itu ke desa Jepara bisa lewat Binangun dan sebagainya oke lanjut mulut terus lu silo silo mantap ya mohon maaf karena terlalu cerah ini kameranya terlalu jadinya ikut terah hahaha nah ini adalah desa Karangmangu juga ini nanti di daerah sini itu banyak gudang-gudang toko ya yang tersebar di Kroya dan sekitarnya nanti desa ini akan berbatasan dengan desa pesangrahan ya nanti kalian bisa lihat pelangnya oke kita jangan lupa tetap berhati-hati karena kalau kita ada hati-hati kadang orang lain juga belum tentu hati-hati nah ini adalah kaburah ya kaburah krisya pesangrahan udah masuk di kota pesangrahannya nah ini adalah kaburah krisya pesangrahan terima kasih telah menonton